Hai maaf-maaf ini di kamar sebelah langsung mengeluarkan suara seperti suara seperti ini bro ha ha begitu jadi ceritanya saya training nih bro training ke Jakarta waktu itu ke Jakarta jadi pada saat training di Jakarta waktu itu kerja di sebuah perusahaan jadi di training kan ke sana pada saat berangkat itu sampai di Jakarta itu malam sekitar jam 8 malam nah kita itu diinapkan di sebuah apartemen lah kayak model apartemen khusus-khusus untuk perusahaan itu tapi apartemen itu disewakan untuk untuk orang lah untuk anak-anak yang memang ada pendidikan kuliah di sana ya karena apartemen itu disediakan perusahaan plus untuk pendidikan mahasiswa juga katanya gitu nah tapi kami ada apartemen ada hotel kami diinapkan di hotelnya tapi satu area satu lingkup satu lingkup besar sekali mungkin enggak usah saya sebut tempatnya ya jadi saya diinapkan di sana pada saat nginap di sana hari pertama itu begitu sampai biasanya kalau kita training itu kita diinapkan beberapa orang biasa berdua gitu enggak tahu kenapa saya itu dikasih yang lainnya teman saya berdua sama bro saya itu dikasih begitu sampai jam 8 super apa resepsionis ya selamat Pak cuman Bapak aja ini yang sendiri yang lainnya berdua sebuah entah itu perempuan atau laki-laki karena dari berbagai daerah kan di training di sana ya sudah wah mantep nih sendiri bisa leluasa ngelakuin ngelakuin apa aja tidur kita ngapain gitu masuk masuk klip diantar Mas ini sama Mas yang resepsionis tadi begitu diantar naik klip masih biasa aja nih bro begitu dia kasih kunci keluar dari lip di lantai 5 kalau nggak salah di lantai 5 dia kasih kunci kemarin nomor sekian Pak nyari sendiri kita sudah jalan sendiri Bapaknya balik Oh terima kasih Pak biar saya aja langsung saya bilang kesin juga kan saya bau juga aku percaya begitu sudah jalan sendiri ini jujur bro begitu Bapak itu balik saya jalan sendiri itu udah saya tuh wah ini tempat ini luar biasa nih jadi yang saya rasakan di tempat itu mulai dari lantai dinding sampai pelaponnya itu itu dilapisi dengan kayak model hambal tebal jadi itu kita merasa dan juga AC itu sentral hidup semua itu ya jadi saya tuh merasa ini kok lembab banget ya lembab asli lembab itu bro ya udah saya enggak urus itu saya capek itu kan langsung aja masuk kamar gitu masuk kamar ya udah singkat cerita tidur dari saat tidur itu bro antara sadar sama ndak saya itu langsung tidur mandi gitu kan jam 1 saya terbangun terbangun itu enggak bisa nafas enggak ditindis juga jadi enggak ditindis juga enggak bisa nafas tiba-tiba itu bro tiba-tiba enggak bisa nafas gitu kan terbangun ternyata saya ini kayak dikumbunin rambut panjang gitu nah tapi saya enggak tahu ada sos maksudnya saya enggak tahu ada sosok yang saya tahu di samping ini bullying apa tapi nggak ngeliat apa-apa yang jelas rambut-rambut ini nutupin gitu akhirnya saya coba keluar bebacaan itu sempat nafas bebacaan air kursi pokoknya baca segala macam tiba-tiba hilang eh posisi TV itu posisi TV itu lagi mungkin mungkin ada acara televisi itu yang namanya dulu gentayangan pernah ada gentayangan posisinya itu lagi uka-uka ya namanya posisinya lagi uka-uka dan peserta uka-uka itu lagi kesulupan perempuan ya udah sebenarnya padahal TV pertama keadaannya mati bagi masuk kamar mati posisinya TV itu saya nggak nyalakan posisinya itu langsung diarahkan ke channel TV yang acara itu dan posisinya kesulupan tuh peserta uka-uka itu kayak kebetulan gitu kebetulan saya itu langsung mikir apa ya sudah saya nggak mau terlalu anulah saya matikan saya tidur lagi bro tidur lagi ya akhirnya karena mungkin saya nggak mau terlalu mikir besok paginya dan lanjut lagi hari berikutnya saya dapat gangguan lagi nah gangguan selanjutnya ini dengan teman jadi teman ini teman saya yang sama-sama kita dari daerah luar perempuan dia nanya pada saat di kelas kita training dia bilang ada nggak bahwa lu punya setrika katanya gitu kan kamu buat setrika ada ada saya bilang ya udah nanti aku pinjam ya ya dia itu di lantai delapan bro naik lagi tiga lantai ini lantai lima kan nah ini aneh ini bro jadi pas saya lagi nyetrika mau sudah selesai nih dia nelpon bisa nggak pinjam setrikanya ketanyakan pakai telepon handphone nih bisa nggak pinjam setrikanya apa namanya ini sudah malam ya sudah selesai bentar aku naik ke atas Oh ya sudah makasih ya jadi aku sudah selesai aku keluar nih pokok lantai mereka mau ngantar setrikanya tersebut begitu keluar itu pasti dalam mindset kita wah itu sepi banget itu hotel itu sangat sepi menurut saya sangat sepi sekali jadi pas saya keluar ngelewatin lorong kita masuk live lorong lagi banyak nggak benar ini kayaknya enak gitu saya masih merinding-merinding turun-merinding turun jadi saya nyampai ini di kamar dia kalau nggak salah kalau saya kamar lantai berapa gitu ya bro dia kesehatan sudah lewat chatting ada yang beberapa menit yang lalu dia telepon nih dia telepon saya depan kamarnya nih magat-megang setikat di kamar pintu kamarnya disini ada pintu lagi saya di depan kamarnya nih jadi saya pencet biasa kalau ada bel belnya saya pencet belnya nih saya pencet terus saya pencet saya ketuk segala macam gara jawaban gara jawaban saya telepon gede angkat udah di habis telepon tadi pengen minjam yaudah saya bel terus-bel terus saya ketuk-ketuk udah saya tunggu saya jongkok nih bro di depan pintunya dia kan saya jongkok saya lihat di kan biasanya kalau pintu itu dibawahnya tuh kelihatan cahaya kalau ada orang cahaya dia itu mati oh kamarnya mati kamarnya mati posisinya begitu saya duduk jongkok ya sudah saya lihat-lihat gini-gini eh masanya terus nggak ada angin dan hujan di kamar sebelah ini di kamar sebelah tadi ada pintu ya dua pintu dekat begini menurut saya hidup di sini depan jongkok maaf-maaf ini di kamar sebelah langsung mengeluarkan suara seperti suara seperti ini bro haa haa begitu saya begini sentak gitu langsung ini berdiri kepala itu langsung gede sama sekali gede tapi ya saya pikir ah saya ini nggak ganggu siapapun saya cuma datang baik-baik saya jawab nih siapaan dia dengan begitu saya bilang Assalamualaika ya halal gaib saya bilang kan maaf saya nggak ganggu saya kesini cuma mau ngantar setrika saya bilang kayak gitu kan jangan mengganggu disaut lagi sama dia dari pintu itu ah makin nyaring bro jangan ganggulah saya gituin jangan ganggulah sama-sama enggak mengganggu ini saya bilang kayak gitu ah yang ketiga masyarakat makin keras bro saya lihat lagi begini di ini kan pintunya di samping saya nih saya lihat dari bawah mati posisi lampu itu enggak ada cuma suara itu dari kamar iya Aduh ini merinding asli jadi saya bacaan nih bro sempat nggak bisa gerak kan bisa gitu tapi ya saya nggak bisa gerak sama sekali cuma saya baca saya baca kalau saya diam di sini aja buat apa nih ya saya berdiri saya kuatkan badan saya berdiri saya baca-baca doa saya jalan kayak biasa pokoknya saya bawa setrika lagi saya sambil lihat handphone saya nggak mau lihat kanan kiri saya jalan aja balik ke kamar singkat cerita saya punya langganan makan karena di depan hotel itu depan apartemen itu ada apa namanya orang jualan orang jualan banyak kayak food card gitu bro food court gitu kan jadi saya punya langganan makan disitu Pak Pak Lenya itu masih agak muda lah masih muda lah gitu bro gitu ada sesuatu yang mau dia sampaikan cuman dia kayak tentahan ragu gitu ya ragu banget tapi saya itu nggak tahu kenapa suka makan di tempat dia dia jual kayak nasi goreng sotobabat gitu di Jakarta gitu kan warteg apa kayak Batagor apa gitu dia jual lah jadi saya suka makan sotobabatnya dia itu jadi pada saat disitu dia tuh kayak pengen ngomong cuman nggak bisa ngomong saya lihat orang ini kan ada apa gitu kan begitu saya sudah mau selesai training malamnya saya makan tempat dia besoknya kan saya pulang nih besoknya saya pulang nah sebelum itu banyak sih cerita-cerita yang lain yang dialami ternyata yang diganggu disana bukan saya aja hampir mau setengah bulan kami disana semuanya itu teman-teman diganggu semua peserta training itu diganggu ada yang begitu mereka pulang saya itu pulang training jam 8 malam itu jam 8 malam pulang kan kita mulus tuh pengen mandi habis malam macet segala macam kan di jalan itu begitu sampai di rumah sampai di hotel kita masuk kok buang air ini kan ada itu blowernya AC itu ya dari blower itu keluar suara saya lagi jokong lagi nih lagi ya BAB lah ya dari blower itu keluar suara perempuan ketawa saya contohin aja dari blower dari blower karena sudah biasa nih ada apa sini tempat ini kayak gitu kan saya ngomong langsung nyeletuk ke atas jangan mengganggu saya bilang kayak gitu saya enggak ganggu saya bilang kayak gitu di atas itu suara di lantai atas di lantai atas seolah-olah di saya bilang gitu karena di dalam WC ya sama mandi dan mungkin saya nyebutkan Astaga saya bilang kayak gitu saya enggak ganggu ketawa lagi nih makin nyaring nah saya enggak urus itu bro saya enggak urus pokoknya saya udah selesai teman-teman yang lain versi ceritanya itu lebih ekstrim lagi sampai digedor sampai ditelepon ternyata si paman yang jualan tadi mas-mas itu begitu besoknya saya mau pulang selesai training dia cerita langsung beranikan diri kayaknya mas-mas ketanyakan sampai dari mana sih mas loh mas saya bilang lama-lamanya kita disini saya disini baru hari ini mas ngajak bicara-bicara biasanya dia itu cuma pesan apa mas gitu-gitu aja dan saya juga enggak pernah juga ngajak cerita saya makan karena capek langsung naik kamar kadang saya bungkus gitu kan baru hari itu dia tiba-tiba langsung pengen ngomong pas udah mau pulang-pulang besoknya pulang pesawat subuh jadi dia ngomong gini Mas asli mana sih katanya saya dari Kalimantan Mas saya bilang kayak gitu kan saya dari Kalimantan Mas terus dia bilang kayak gini Oh Kalimantan Oh gini tapi biasanya anak-anak Kalimantan berani-berani sih dia ngomong gitu nah Kalimantan berani-berani si Mas katanya ada apa sih Mas saya bilang kayak gitu eh enggak Mas sebenarnya saya malas cerita katanya kan cerita aja saya bilang kenapa Mas ya udah saya cerita Mas sebenarnya saya itu pengen cerita dari kemarin Mas-mas katanya kan sama saya selama nginap di di dalam ada pengalaman yang mistis gak Mas wah baru hari ini Mas tanya saya gitu kan kan masa ditanya lagi Mas saya bilang kayak gitu saya sudah pasti saya sudah bisa tembak gitu Mas katanya jadi gini Mas memang ada apa sih Mas tempat ini saya bilang kan hotel apartemen di dalam jadi tempat ini Mas bulunya itu kuburan area kuburan hmm area kuburan katanya dibangun bangunan di situ dan pada saat dibangun dulu pernah Mas ada kejadian jadi ada kan yang di apartemen kalau Mas kan pasti diinapkan di hotel yang sebelah di apartemen itu Mas pernah kejadian mahasiswa pada saat dia nginap dia pulang nih malam entah dari mungkin habis dari mana ya dia pulang balik ke apartemen pada saat dia balik dia tuh rasanya di lantai di atas kayaknya Mas katanya dia balik Mas begitu dia jalan menuju kamar dia ngeliat apa Mas katanya dia ngeliat makhluk ngejar dia kepalanya enggak ada ngejar dia uh dia Mas enggak jelas takutnya enggak 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 ketolongan dia langsung loncat ke bawah loncat ke bawah meninggal orang itu dan juga gini Mas istri saya itu kerja di sana tapi sudah enggak lagi Mas di apartemen di apartemen sudah enggak lagi Mas serius Mas iya istri saya Mas memang kerja apa istri saya itu yang bagian ini apa yang housekeeping-nya housekeeping yang kita bersihkan rapikan ganti ininya cuci kalau istri saya Mas pengalamannya dosa ditanya lagi Mas mulai dari sosok apa aja dia sudah lihat dan sekarang dia sudah berhenti Mas enggak kerja lagi sana saya langsung tarik nafas semenjak saya sudah dapat info dari dia saya saya mikir berarti memang tempat ini enggak enggak beres enggak enak menurut saya seperti itu kan bro ya udah antara takut sama anda saya mikir wah ini tinggal malam ini aja nih sebenarnya nih padahal tinggal sendiri nih karena sudah sering memang di dalam kan ya udah saya balik ya sudah saya saya sempat nanya nih sama resepsionis seorangnya gitu Mas Anu Bro kalau penasaran saya temuin langsung resepsionis disana saya langsung bilang Mas ini kita-kita aja lah cerita saya bilang kayak gitu kan jujur aja lah gitu kan kira-kira ada apa sih dengan tempat ini Wah kenapa sih Mas katanya kan enggak Mas jujur Mas selama disini teman-teman banyak yang diganggu Mas saya bilang ya karena dia mau menjaga privasi sih ya aku juga enggak bilang nama tempatnya ya gitu mau jaga privasi tempat itu saya layu betul dia saya bilang besok saya pulang Mas ini kita cerita-ceritanya ya udah ngasih tempat ini memang angker mas katanya wah sudah enggak cerita banyak saya langsung ya sudah kalau gitu Mas saya balik aja nih begitu saya balik tempat ini angker Mas katanya Mas itu biasa ketemu saya bro biasa ketemu saya begitu saya balik biasa kita ini resepsionis ini pintu masuk pintu masuk resepsionis dari resepsionis saya menuju ke sini untuk naik lift saya jalan nih ya sudah lah Mas kalau gitu Mas ini sendiri posisi tengah malam sudah jam setengah dua belas pasti sepi tuh arealnya sepi kan di di base apa ya di lobby ya ya udah lah Mas saya pergi bawa makanan yang saya bungkus tadi saya pergi biasanya kita kalau naik lift begitu lift terbuka kita masuk kita balik kanan ya balik-balik Masya Allah itu bro begitu saya masuk buka lift masuk balik kanan ini nggak ada orang dia tadi sudah nggak ada bro ini resepsionis itu ini merinding saya nih jadi dia bilang begitu saya balik belakang udah nggak ada itu orang sama sekali nggak ada naik ke atas langsung saya itu udah wah ini memang bener-bener nih sambil baca doa jalan pokoknya nggak mau mikir kesana saya masuk kamar istirahat niatkan besok pulang